Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya, Eranur Rahim Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan Dan juga selalu dalam lindungan Tuhan yang maizah Dan pada video kali ini, saya akan melanjutkan tips Bagaimana kita bekerja sebagai tim marketing pada suatu usaha mom and baby spa Sebelumnya saya mohon maaf, saya materinya masih seputar mom and baby spa Karena saya melihat di Youtube studio Di tempat Youtube saya, itu kebanyakan teman-teman itu Masih banyak yang mencari informasi seputar usaha mom and baby spa Karena di dalam mengikuti pelatihan usaha mom and baby spa ini Pada saat pelatihan itu yang diajarkan lebih banyak ke inti-intinya ya teman-teman Kemudian mungkin bagaimana cara mengembangkan usaha kita itu Dasarnya saja, untuk selebihnya teman-teman harus mencari sumber sendiri Mencari bahan-bahan sendiri untuk bagaimana bisa mengembangkan usaha teman-teman semuanya Nah disini saya akan menambahkan bagaimana sih kita sebagai tim digital marketing Yang pertama, tugas kita sebagai tim marketing yaitu Kita harus selalu menanyakan kepada klien bagaimana mereka mengetahui kita Atau bagaimana ayah bunda dari bayi menemukan usaha kita mom and baby spa Nah ini biasanya kita tanyakan pada saat ayah bunda itu mengisi form reservasi Atau pada saat evaluasi di akhir dari treatment yang telah kita berikan Kemudian yang kedua, kita memasukkan kata kunci atau taggar atau seo ke situs web atau instagram untuk ditemukan di Google Misalnya kalau di usaha kita mom and baby spa seputar mungkin tanda pagar Kemudian pijat bayi, pijat bayi pare Tergantung teman-teman tinggalnya di mana Kemudian mungkin mom and baby spa Atau tergantung juga materinya Jika materinya tentang MPAC, kita tambahkan MPAC Nah nanti akan saya contohkan beberapa taggar yang biasa digunakan teman-teman yang sudah menjalankan usaha mom and baby spa Untuk dimasukkan ke dalam instagramnya Kemudian, nah ini yang ketiga ini yang sangat penting juga Yaitu kita berikan survei feedback pada klien bahwa kritik atau saran masukan dari klien itu sangat kami butuhkan Nah sebagai survei feedback atau evaluasi ini sangat penting sekali bagi kita sebagai pengusaha untuk menjalankan usaha mom and baby spa Atau semua usaha ya teman-teman kita harus bisa mengetahui apakah produk ataupun barang yang kita jual itu apakah sesuai dengan atau sudah memenuhi kepuasan dari klien atau pelanggan kita Nah ini topik utama yang akan saya uraikan kepada teman-teman Jadi saya itu belajar, kemudian saya rangkum dan ini saya sharekan kepada teman-teman Jadi supaya teman-teman tidak tahu yang dasarnya saja Oh misalnya kita membuat unpan balik, survei unpan balik Nah tapi tujuannya apa dan berapa kali kita membuat survei tersebut Nah itu sebenarnya sudah tertuang di dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 8 tahun 2014 dan juga peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 4 tahun 2021 Nah disini saya akan buka ya teman-teman ya peraturannya Dimana yang menyebutkan bahwa kita itu harus membuat suatu monitoring ataupun evaluasi dari layanan yang telah kita berikan Evaluasi itu sudah tertuang di dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 8 tahun 2014 tentang pelayanan sepa Dimana disini ada manajemen ya teman-teman Bahwa layanan sepa itu kan kalau yang sudah besar itu kan ada tingkatannya Yaitu geria sepa tirta 1, geria sepa tirta 2 dan juga geria sepa tirta 3 Nah masing-masing tingkatan ini ada kriterianya Nah teman-teman bisa melihat disini di permen ke nomor 8 tahun 2014 dan juga peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 4 tahun 2021 Nah ini saling digabungkan Dua-duanya ini sangat penting sekali ya teman-teman untuk dibelajari Nah pada bagian manajemen baik itu di sepa tirta 1, 2, 3 itu di dalamnya tertuang bahwa di dalam mengelola kegiatan pelayanan kesehatan sepa Agar memenuhi kepatuhan dan ketersediaan perangkat berikut ini Yang pertama ada struktur organisasi, kebijakan organisasi dalam penjaminan mutu Ada SOP, ada formulir sebagai pedoman kerja untuk identifikasi klien Formulir sebagai pedoman kerja untuk screening klien Kemudian formulir sebagai pedoman kerja untuk umpan balik klien Yang ketujuh yaitu adanya formulir sebagai pedoman kerja untuk hijien dan sanitasi Yang kedelapan adanya jejaring untuk pelayanan rujukan Nah pada evaluasi ini kan atau umpan balik sudah ada di poin yang keenam Yaitu adanya formulir sebagai pedoman kerja untuk umpan balik klien Jadi ini sangat penting sekali tujuannya apa Yang pertama untuk mengetahui apakah layanan yang kita berikan itu sudah memuaskan dari klien Dan yang dinilai itu ada beberapa bagian ya Misalnya kita lihat layanan sepa itu ada beberapa tahap Mulai dari pasien datang reservasi terlebih dahulu Nah dari tingkat reservasi ini apakah klien sudah memuaskan Misalnya ya pilihannya ya teman-teman Apakah mudah untuk reservasi berbelit-belit atau tidak Karena kita juga harus mengetahui calon klien kita orang tua dari bayi ini Apakah dalam penggunaan HP atau gadget itu sudah bagus atau belum Karena kalau di desa di tempat saya itu mungkin ibu-ibunya kurang begitu paham dengan media sosial Jadi untuk reservasi mungkin lebih ke hanya WA saja Atau mungkin langsung telepon ataupun langsung datang ke tempat layanan kita Jadi itu semua teman-teman harus memiliki beberapa alternatif untuk layanan reservasi Kemudian dari segi resepsionis Nah pada saat di resepsionis silahkan teman-teman membuat beberapa kriteria Pernyataan atau pertanyaan kepada klien itu Bagaimana penilaian dari klien tentang resepsionis kita Kemudian dari segi pelayanannya Kemudian dari hasil Akhir dari setelah pelayanan itu bagaimana Memuaskan atau tidak Kemudian dari segi kebersihannya bagaimana Kemudian dari segi mungkin terapisnya ramah atau tidak Kemudian bagaimana umpan balik dari terapisnya Apakah setelah selesai itu kita memberikan nasihat atau tidak Nah itu poin-poin itu harus kita buat ya teman-teman ya Pada survei feedback atau survei umpan balik Karena ini nanti berhubungan juga dengan yang poin kedua yaitu Kebijakan organisasi dalam penjaminan mutu Nah harapannya itu dengan adanya survei umpan balik ini Kita bisa meningkatkan ataupun mempertahankan Dari mutu layar yang kita berikan Nah itu ya teman-teman ya Nah sekarang kita melihat pada peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tentang penjelasan bagaimana atau pentingnya kita membuat suatu evaluasi Nah disini pada bagian manajemen Dan saya memilihnya yang untuk gerias patrita satu ya teman-teman ya Nah disini diperlukan yaitu Harus memiliki dokumen SOP dan atau petunjuk teknis perasaan kerja monitoring evaluasi Dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan Nah jadi disini evaluasi ini tercantum dalam peraturan perundangannya ya teman-teman Jadi teman-teman itu harus selalu berafirmasi positif ya Meskipun usaha kita masih kecil ataupun kita masih hanya home care saja Ataupun yang hanya atau masih memiliki outlet yang sederhana seperti saya Itu kita harus bisa memikirkan ke depannya Kita itu arahnya mau kemana Jadi sambil jalan kita juga harus menyiapkan beberapa dokumen penting yang Ataupun hal-hal penting yang harus kita siapkan jika kita ingin mengembangkan usaha kita di bidang SPA bayi ya teman-teman ya Atau mom and baby SPA Jadi apa saja yang ada di dalam peraturan perundangan yaitu permenkes nomor 8 tahun 2014 Dan juga di peraturan Menteri Pariwisata nomor 4 tahun 2021 Tentang bagaimana standar kita untuk mendirikan usaha yang SPA itu kita penuhi ya Misalnya kita awal untuk mendirikan usaha ini misalnya masih tukang pijat ataupun rumah pijat Nah ke depannya kan kita akan mengembangkan usaha kita untuk bisa menjadi SPA Dan alakan baiknya juga bisa naik level ke geria SPA tersebut 1 Geria SPA tersebut 2 bahkan ke geria SPA tersebut 3 Jadi kita siapkan dari mulai SOP nya kemudian beberapa perlengkapan misalnya Hal-hal apa saja Di sini SOP nya kan cukup banyak ya teman-teman ya Kalau kita lihat dengan bentuk tulisan seperti ini sepertinya sulit Tapi kita bisa membuatnya dengan sedikit-sedikit pelan-pelan Itu kita bisa merangkainya Kita bisa membuatnya berbagai macam SOP ini sangat penting sekali Di dalam kita menjalankan suatu usaha mom and baby spa Nah mungkin ini dulu teman-teman ya Hal-hal apa saja yang perlu kita tambahkan Di dalam mengembangkan usaha kita dan juga tugas kita sebagai tim marketing Ataupun digital marketing Nah bagaimana contoh untuk membuat Survei unpan baliknya Ataupun kita bisa melalui apa saja Dan juga sebaiknya kita itu memberikan survei ini kepada klien setiap berapa kali sehari Misalnya berapa minggu sekali Ataupun berapa bulan sekali Ataukah setiap saat Jadi teman-teman juga harus memiliki beberapa Kumpulan survei Ataupun Unpan balik kepada klien ya Misalnya Setiap kali ada klien yang datang Kita kasih survei unpan balik Itu berarti kan harian ya teman-teman Kemudian kita juga Bisa membuat surveinya itu satu minggu sekali Bisa kita layangkan di Instagram kita Ataupun di FB kita Ataupun di Youtube Kemudian kita buat yang satu bulan sekali Atau tri bulan sekali Enam bulan sekali Ataupun yang satu tahun Silahkan direncanakan Dan semuanya ini tertuang dalam SOP Yaitu SOP bagaimana kita Mengevaluasi layan kita Nah kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman Nanti pada video berikutnya Akan saya kembangkan lagi Tugas apa saja Yang perlu kita kembangkan Sebagai tim digital marketing Ataupun bagaimana kita bisa Mengembangkan usaha kita Demikian tadi video saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Mungkin kalau terlalu cepat Dalam penyampaiannya Saya juga mohon maaf ya teman-teman ya Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh